Hai semua aku Ida Yuliani selamat datang di dapur kemuning teman-teman di video kali ini aku akan bikin esy bubble bread ini rotinya enak banget walaupun tanpa diulenit seratnya bagus banget dan empuk banget karena ukurannya kecil-kecil jadi makannya juga enak banget tinggal comot tinggal comot aja ini cocok banget untuk teman minum teh ataupun kopi bagi teman-teman yang pengen tahu bagaimana aku bikinnya dan apa saja bahannya ikutin terus videonya sampai selesai untuk bahannya disini sudah aku siapkan 180 gram tepung terigu protein tinggi ini aku gunakan cakra kembar 30 gram gula pasir 10 gram susu bubuk 150 ml susu cair hangat 15 gram margarin seperempat sendok teh garam dan satu sendok teh ragi instan aku tambahkan gula lalu aduk-aduk sampai tercampur lalu tambahkan ragi instan masuk aduk-aduk sekitar lalu aku tutup dengan plastik atau bisa ditutup dengan kain bersih setelah 10 menit aku akan buka plastiknya nah ini raginya udah ngembang itu tandanya raginya masih aktif aduk-aduk sebentar selanjutnya aku masukkan tepung terigu susu susu lalu garam aduk-aduk sampai rata lalu tambahkan ragi instan sampai tercampur setelah tercampur rata kemudian masukkan margarin aduk-aduk kembali sampai kalis setelah kali seperti ini ini akan aku pindahkan ke wadah yang lain ini memang agak apa namanya tangan kita kasih minyak cukup dioleskan seperti ini baru kita ambil lalu ini akan aku tutup dengan plastik atau bisa ditutup dengan kain bersih ini akan aku tunggu selama kurang lebih 45 menit setelah 45 menit ini udah ngembang kasih dulu dengan tepung terigu supaya tidak terlengkap sekarang ini aku akan keluarkan selamat menikmati aku akan taruh loyang seperti ini kasih jarak supaya dia tetap bisa berkembang ini akan aku tunggu selama kurang lebih 30 menit sekarang ini aku buka tutupnya nah seperti ini sekarang ini akan aku oven ovennya ini sudah aku panaskan kurang lebih 10 menit 10 sampai 15 menit dengan suhu 190 derajat kemudian menggunakan api atas bawah sekarang aku akan buka nah ini rotinya udah matang masih panas ini akan aku olesi dengan margarine supaya lebih glowing nah ini dia eh si bubble breadnya udah selesai aku bikin jangan lupa like sebagai kalian yang suka dengan video ini dan jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe sekarang ini akan aku coba ya nah ini ratinya lebut banget pokoknya enak banget hmm jadi ini gak bikin enak karena memang betulnya kecil-kecil tinggal comot aja comot aja sambil minum kopi minum teh enak banget selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba